Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Ada dari Bekasi hadir, dan Pasar juga hadir, halo semuanya Ini udah kering seperti ini Sampai golden brown ya momen Ini kita tambahkan minyak wijen Ini apinya udah mati ya Kak Resi ya Jadi ketika dimasukkan cairannya itu dalam keadaan api mati ya momen Iya, udah Cukup seperti ini Cukup seperti ini Cukup seperti ini Hidangan untuk imlek nih Kak Resi, karena kita sudah mendekati Nah aku tuh udah punya ayam yang udah matang Nah ini ayam rebus ini biasanya dihidangkan dalam keadaan dingin atau tidak panas Nah setelah matang dari si direbus kita rendam dengan air es Biar si ayamnya itu dalamnya tetap juicy Terus kulitnya kenyal Jadi dia begitu panas dari rebusan Terus kita langsung masukkan ke air es Biar si kulitnya langsung menyusup gitu Kak Resi Jadi langsung kencang Nah itu yang membuat si kulit ayamnya menjadi kenyal Dan si daging ayamnya itu tetap juicy Itu bisa diputih untuk tipsnya Bapak Korin ada yang tanya ini minyak wijen sama apa tadi ya bumbu yang dimasukin pada saat menulis Minyak wijen Minyak wijen Terus ada kecap asin Kak Resi Dan sebelumnya ada bawang putih yang ditumis ya Iya terus ada 2 senok makan minyak goreng Nah ini kita keluarkan ayamnya Bapak Korin apa bedanya sama ayam pop Bedanya apa sama ayam pop Tentu beda ya karena ini cuma menggunakan bawang putih dan jahe aja nih Kak Resi Kalau ayam pop kan banyak tuh bumbunya ada bawang-bawangan dan segala macem Dan pakai santan ya Kak Resi ya Iya betul banget Ada yang request Bapak Korin, request bikin kue mangkok untuk imlek Boleh, boleh, boleh Assalamualaikum, selamat siang Mbak Korin dan Kak Resi, Pulaukubang hadir Waalaikumsalam Halo Pulaukubang, apa kabar Ada yang tanya lagi direbusnya berapa lama Kak Dari Sanita Nita Nah untuk ayam rebus ini direbusnya minimal itu selama 1 jam Nika Resi Garut juga hadir dari Elis Sang Lina Rakyu Halo Elis Nah kalau untuk yang ketinggalan itu video ini gimana Mbak Korin Videonya, ini videonya nanti akan kita upload ulang di Facebook Sajian Sedap Terus juga kita save di Instagram kita 1x24 jam Dan juga di upload di Youtube channel kita ya Yaitu Kursus Masak Sajian Sedap Bener-bener ayamnya sudah matang Ada yang tanya Mbak Korin dari Asti, ayamnya harus ayam kampung ya? Yang boiler bisa nggak? Pakai ayam boiler juga nggak apa-apa sih Ada yang tanya resep bandengnya kemarin tidak ada ya? Masih ada sesuatu untuk resep bandengnya Masih bisa ditonton ulang videonya di Facebook Sajian Sedap Langsung masuk aja cari di video ya Mbak Korin Nah ini untuk memudahkan Kita potong-potong Oh setelah direbus ayamnya Sengaja dipotong ya Mbak Korin? Iya ini untuk memudahkan Saat penyajiannya nih Kak Resi Ada yang request resep Dodol Cina dari Naina & Baruani Nanti kita tampung resepnya ya Mbak Boleh nggak sih ayamnya kita potong-potong dulu Seperti kita untuk ayam itu Nah untuk ayam rebus untuk Imlek ini Biasanya tuh dimasaknya secara utuh Mika Resi Nah dengan harapan keluarga yang memakan itu tetap utuh dan bahagia selalu Kita semua berdian sedikannya Nah ini tips untuk menyimpan Dan kita biasanya beli daun ketumbar ataupun parsley ataupun daun bawang biar disimpannya lebih awet Kalau saksa loros beli tidak langsung habis ini bisa disimpan di dalam bawahnya jadi dikasih air nih Kak Resi Jadi dia tetap seger nih dia ini beli tadi pagi dan ini masih dalam keadaan segar Nah ini udah dicuci Kita petik-petikin aja Terus kita kasih yang ini Si bolong gorengnya tadi Ini jadi nih mau gorengnya jadi tinggal disajikan aja Karena imlek itu identik dengan jeruk Ini pasti saksa loros kalau pergi kemana-mana lagi banyak banget jeruk ya Selesai sudah cara pembuatan ayam rebus atau pecam kina Terima kasih buat social lovers sudah nonton dari awal sampai akhir Terima kasih kalau ada Maaf Terima kasih yang udah nonton Maaf kalau ada salah-salah kata Sampai ketemu di kursus masak online berikutnya Dadah